Ini tentang apa meninggalkan puasa di bulan suci Ramadhan hukumnya seperti apa orang yang meninggalkan puasa di bulan suci Ramadhan apabila meninggalkannya secara sengaja ya, pertama dia berdosa dia telah bermaksib kepada Allah SWT ya, dosanya dosa besar, karena puasa adalah puasa ini salah satu hukum islam puasa di bulan suci Ramadhan salah satu hukum islam orang yang meninggalkan puasa secara sengaja maka dia telah berdosa besar kemudian dia wajib mengkotoknya wajib mengkotoknya kapan dia wajib mengkotok orang yang meninggalkan puasa secara sengaja maka mengkotoknya wajibun alal fawr wajib dilakukan ini hari ini, hari lebaran maka besok dia harus wajib mengkotok mengkotok alal fawr segera semakin dia akhirkan semakin dia tunda semakin dia nanti-natikan semakin berdosa dia dan puasa yang ditinggalkan secara sengaja wajib dikotok alal fawr atau apa? langsung makin diakhirkan makin dia nanti-natikan semakin berdosa oke tapi puasa yang ditinggalkan karena alasan yang syar'i karena sakit karena perjalanan atau karena apa? karena pekerjaannya yang gak mungkin ditinggalkan kalau saya tinggalkan pekerjaan saya ini saya bisa dipecat ya la'ikulifullahu nafsannillahu sa'ana ya jadi Allah tidak akan apa? tidak akan membebani hambanya yang dia tidak mampu ya maka hukumnya apa? mengkotoknya alat tarakhin alat tarakhin ini bukan artinya nanti-nanti artinya apa? gak wajib dikotok secara apa? segera bawa lah dia kotok bulan syawal atau bulan zulqa'adah atau bulan zulhijjah ya yang penting sebelum masuk ke ramadhan apa? sebelum masuk ke ramadhan berikutnya sebelum masuk ke ramadhan berikutnya kemudian ada fidyahnya atau tidak? gak ada fidyahnya kecuali apa? dia tinggalkan puasanya sampai masuk ramadhan berikutnya ya jadi kalau ada orang meninggalkan puasa kemudian dia tidak mengkotoknya sampai masuk bulan ramadhan berikutnya maka pertama dia berdosa karena dikasih kesempatan satu tahun full sama Allah untuk mengkotok tapi dia gak kotok dia berdosa yang kedua wajib dia kotok nanti setelah apa? setelah ramadhan yang ketiga wajib bayar apa namanya? bayar fidyah fidyahnya ini satu umut atau kalau dalam ukuran ukuran apa? ukuran berat itu sekitar 650 gram dari makanan pokok dimana dia tinggal ya jadi bukan makanan dia makanan pokok dimana dia tinggal oke gimana kalau sampai ramadhan yang satunya lagi dia belum kotok juga? bayar fidyahnya bagaimana? ya dia tinggalkan puasa satu hari sampai datang ramadhan berikutnya ini satu hari ya sampai datang ramadhan berikutnya kemudian sampai datang ramadhan berikutnya dia belum kotok juga sampai datang ramadhan berikutnya lagi maka fidyahnya double ya bayar fidyahnya dikali berapa? dikali dua kalau sampai datang ramadhan berikutnya lagi masih belum kotok apa namanya? triple dan begitu seterusnya ya itu satu hari bagaimana kalau dua hari tiga hari kalau bagaimana? kalau sebulan? sebulan full begitu juga orang-orang yang meninggalkan puasa karena kekhawatiran diri dia akan orang lain contohnya seperti apa? ibu yang menyusui tidak puasa karena khawatir apa? akan berkurang air susunya sehingga apa? akan mengkhawatirkan keadaan anaknya atau bayinya atau ibu hamil atau ibu hamil yang sedang hamil yang kalau seandainya dia puasa dia khawatir akan apanya? apa? kandungan yang ada di dalam apa? bayi yang ada dalam kandungannya maka selain diwajibkan mengkhawat , dia juga sama diwajibkan untuk bayar fidyah terus bagaimana? kalau seandainya wanita hamil atau wanita menyusui dia tidak puasa bukan khawatir akan anaknya bukan khawatir akan kandungannya tapi khawatir akan dirinya sendiri anak insya Allah tidak ada masalah tapi saya tidak kuat tapi saya kayaknya lemes nih kalau puasa tidak kuat maka hukumnya wajib kodok tapi tidak wajib tidak wajib fidyah jadi fidyah itu kalau seandainya kita tidak puasa karena apa? ada masalah untuk orang orang lain misalnya dokter bedah dia perlu membedah pasiennya ini belasan jam berat tidak mungkin bagi dia untuk apa? puasa kalau dia puasa dia akan tidak fokus sehingga operasi bedahnya ini akan mengkhawatirkan bisa membahagikan pasiennya maka dalam keadaan ini dokter yang seperti ini maka dia wajib kodok dan wajib akan wajib fidyah karena dia tidak puasanya untuk kemasalahan orang untuk kemasalahan orang lain Allahu alaikum terima kasih